Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Veronika Alvaro Terima kasih buat teman-teman yang sudah Kembali di channel Saya kali ini dan salam kenal Tentunya buat teman-teman yang Mungkin channel saya atau video saya Kali ini baru muncul di beranda teman-teman Sehingga teman-teman kemudian pada akhirnya Menyaksikan video saya kali ini Alhamdulillah mudah-mudahan ini Merupakan salah satu cara Allah Untuk menjalin silatulahim diantara Kita semuanya dan mudah-mudahan Ini juga bisa memberikan keberkahan Untuk kita semuanya Baik teman-teman sebelum Saya sampai kepada inti Dari konten pada video kali ini Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Yang pertama Mungkin video saya kali ini Atau konten yang berisi Konten pada video kali ini Ini akan sedikit berbeda Dengan konten di video-video saya sebelumnya Kenapa berbeda? Karena Jadi awal saya membuat Youtube ini Tujuannya adalah untuk Saling sharing tentang dunia craft Ini seperti yang ada di belakang saya Karena saya memang Menekuni dunia craft Sebagai salah satu Bidang usaha saya Nah selain dunia craft juga Saya juga berkecimpung di dunia pendidikan Jadi memang ada beberapa konten Dari di channel youtube saya Yang terkait dengan dunia pendidikan Tapi belum banyak Karena memang saya baru pemula Saya baru menekuni youtube ini Di awal tahun ini Kalau gak salah Dulu itu Awal mula membuat Channel youtube itu Karena ada Keharusan Tugas Dalam dunia pendidikan Jadi kemudian saya membuat channel youtube Kemudian vakum Nah baru di tahun ini Saya mulai Semangat lagi Belajar lagi Untuk membuat Video yang menarik Kemudian konten Dan saling berbagi Nah awalnya adalah Saya memfokuskan di dunia craft Tapi Nah Sebelum video ini dibuat Saya kemudian berubah pikiran Bahwa Kalau misalnya Di deskripsi youtube saya Sebelumnya adalah Sino craft Begitu Jadi fokusnya hanya di dunia craft Tapi ternyata Tidak hanya dunia craft saja Yang mau saya sharing Ke teman-teman semuanya Salah satunya adalah Konten video ini nanti Maka Di hari kemarin Saya baru saja Merubah deskripsi Channel saya Dimana yang tadinya Saya hanya fokus Dunia craft Saya kemudian merubah Deskripsi Channel youtube saya Menjadi berbagi itu Indah Karena tidak Melulu atau tidak hanya Tentang craft saja Nanti yang akan saya bagikan Dan saya berbeda Bahwa Berbagi itu indah Apapun yang kita punya Meskipun itu sedikit Dan tidak hanya Melulu tentang materi Nah salah satunya Nanti adalah Satu hal yang akan saya Sampaikan di konten video Kali ini Kemudian Kemudian Yang berikutnya Saya disini Terkait dengan konten video Yang akan saya bahas Saya bukanlah orang Alim yang pandai Tentang ilmu pengetahuan Begitu ya Saya hanya orang biasa Yang Yang mempunyai niat Ingin berbagi kepada teman-teman semuanya Dan mungkin Konten atau isi dari video Saya kali ini Sebetulnya sudah Banyak sekali Disampaikan oleh Konten kreator yang lain Atau sudah banyak sekali Video di channel youtube Manapun yang menyampaikan Tentang satu hal ini Dan saya yakin Dengan bertambahnya Video Saya ini Ini menunjukkan bahwa Satu hal itu Merupakan sesuatu yang luar biasa Sehingga banyak sekali Orang yang membahasnya Orang yang menyampaikannya Kemudian orang yang men-sharekannya Nah Apakah satu hal itu? Simak terus videonya Sampai akhir Dan jangan lupa Like dan subscribe Oke teman-teman Sebelum saya menyampaikan Satu hal yang akan saya bahas Di konten video kali ini Pernah gak sih teman-teman Merasakan suatu keadaan yang Sangat Menyesakan dada Kemudian Merasa bahwa Seperti kok Dunia tidak adil Atau Kehidupan ini kok sangat menyakitkan Atau Mungkin teman-teman lagi dihadapkan Terhadap keadaan yang Sangat tidak mengenakan Nah Saya rasa kita semua pernah mengalami Seperti itu Nah ini dua yang sudah Yang pernah saya rasakan Ketika saya berada di keadaan Seperti itu Kemudian Dilallah begitu ya Kebetulan Saya buka-buka youtube Kemudian saya menemukan Banyak tayangan Waktu itu yang sering saya lihat Adalah tayangan dari channelnya Atau video-video Yang ceramah Dari Ustadz Yusuf Mansur Kemudian Apa isi ceramah Dari Ustadz Yusuf Mansur Yang kemudian Memberi pengaruh kepada saya Nah itu Dari sekian banyak Isi ceramah beliau Yang saya Tangkap Begitu ya Kemudian masuk Di pikiran saya Itu adalah mengenai Solawat Jadi Dari Mayoritas Ceramah beliau Itu isinya adalah Kalau misalnya Pengen sesuatu Atau punya masalah Solawatin aja Kalau punya hajat Apa Solawatin aja Saya mulai tertarik Dengan Konten seperti itu Dengan Apa namanya Himbauan-himbauan Seperti itu Kemudian saya Mencoba untuk Melaksanakannya Mencoba untuk mempraktikannya Tapi memang Sampai hari ini pun Untuk mendawangkannya Itu sangat sulit sekali Saya Sudah mencoba membuat Tatatan Membuat tabel Tapi ternyata Tidak ngejalan Gilap lagi Lupa lagi Kemudian Dari situ Saya Akhirnya Mencari-cari Video-video Yang lain Yang kaitannya Dengan kenapa Kenapa dengan Solawat ya Kenapa Solawat ini Kemudian menjadi Sesuatu yang Menjadi wasilah Untuk Kalau kita punya hajat Solawatin aja Nah Ada satu tayangan Dari Ceramahnya Ustadz Syahali Jaber Al-Marhum Syahali Jaber Yang menyatakan Bahwa Satu amalan Yang baik Dari hari Jumat Sampai dengan Dari malam Jumat Sampai dengan Jumatnya Sebelum Mahrib Itu adalah Membaca Solawat Atas Nabi Muhammad S.W.A.W. Selain itu Teman-teman Selain dari Itu kan tadi Yang disampaikan oleh Masih C.W.A.W. S.W.A.W. S.W.A.W. Selain itu Ternyata Perintah Bersolawat Kepada Nabi Muhammad S.W.A.W. Itu juga Sudah Allah Sampaikan Dalam Al-Quran Itu Lebih tepatnya Quran Surat Al-Azhab Ayat 56 Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu Bersolawat ke atas Nabi Bersolawat atas Nabi Muhammad Allah dan malaikatnya pun bersolawat atas Nabi Begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW Kemudian Dilanjutkan dengan perintah Itu kata Al-Quran Memang sangat luar biasa sekali ini sholawat Kemudian saya mencari informasi lagi Sebetulnya apa sih faedah kita Membaca sholawat Dan ternyata Masih di Hadis Rasulullah Nanti teman-teman ada dibacanya Ada disini Jadi ketika kita membaca satu sholawat Maka Maka ada sepul kebaikan Pahala kebaikan untuk kita yang membaca Satu kali sholawat Nah selain itu ternyata Yang disampaikan oleh Al-Makum Shah Ali Jabir juga Jadi faedah dari sholawat itu apa? Yang pertama adalah Kita semakin didekatkan dengan Rasulullah Ketika nanti kita diomil Kenapa kita dekat? Karena harapannya adalah Ketika kita membaca sholawat Maka Nabi juga pernah berkata bahwa Siapapun umatku yang membaca sholawat kepada aku Maka dia akan dekat denganku Diomil akhir nanti Dan kita akan mendapatkan syakbangatnya Itu yang kedua Yang berikutnya Kita akan dihindarkan dari Segala kesusahan dan musibah Nah pohon yang ketiga ini Yang kemudian saya rasa menjadi Banyak sekali motivasi Ketika orang-orang banyak mengamalkan Menggaungkan mengenai keistimewaan sholawat Jadi memang sungguh luar biasa sekali Dan saya mulai mendengarkan Ceramanya Ustadz Yusuf Mansur Yang kaitannya dengan Kajiban sholawat Kutamaan sholawat Kemudian dahsyatnya sholawat Begitu ya Itu sekitar tahun 2020 Nah kemudian 2019-2020 Tapi waktu itu memang masih belum Bisa isi koma ya Artinya Nah ini Saya berulahan lantin Lemahnya manusia saya sendiri Pribadi adalah ketika Susah itu berulih Masya Allah Tapi ketika Kesusahan itu seolah tidak ada Seakan lupa harus Mengamalkan apa 2019-2019 Itu Saya kan jadi Merupakan salah satu tenaga Honorer di Lembaga pendidikan swasta Waktu 2019 Berarti saya sudah Tujuh tahun Saya tujuh tahun Sudah bakti Begitu ya Kemudian Sampai pada akhirnya Di tahun ketujuh itu Saya sempat Punya Pikiran Begitu ya Untuk Resight Untuk berhenti dari dunia pendidikan Kenapa? Karena memang Waktu itu adalah Keadaan ekonomi saya Masih Sulit Kemudian Seperti merasa Kok tidak ada perkembangan ya Di dunia pendidikan ini Untuk karir saya Begitu Sementara Melihat para senior itu sudah Banyak yang merasakan Banyak penjangan Dan sebagainya Ada kenaikan pangkat dan seterusnya Sampai pada akhirnya Ada beberapa keadaan Yang kemudian Saya mempunyai pikiran Untuk Ya udahlah Resen aja gitu Itu tahun 2019 Kemudian tahun 2019 Atau 2020 Saya lupa Selanjutnya Dan itu sudah mau Saya sampaikan kepada Pimpinan sekolah Tapi Jadi saya berdoanya Begini Ya Allah Kalau memang Takdir baik saya adalah Saya meneruskan Di dunia pendidikan Tolong tunjukkan Kepada aku Tanda baik itu Begitu Kalau enggak ya Yaudah berarti Saya selesai Sampai disini Sampai pada akhirnya Di siang Suatu siang Itu saya mau Menyampaikan Pikiran saya Kepada pimpinan sekolah Bahwa saya mau resign Tapi ternyata Di pagi Sebelum siang Yang saya memutuskan Ngomong-ngomong itu Ada satu teman Yang memberitahu Bahwa Coba dia dilihat Akun pendidikmu Nanti ada pengumuman apa Katanya Sudah saya buka Dan ternyata Alhamdulillah sekali Waktu itu Saya belum menyampaikan Kepada pimpinan Bahwa saya mau resign Ternyata Allah Menjawab Doa saya Jadi memang Di dunia pendidikan kami Orang yang suasana Yang belum PNS Begitu ya Kalau kita bisa mengikuti PPG Program profesi guru Yang nantinya Akan mendapat penjangan Nah Di siang yang tadi itu Sebelum saya Mau menyampaikan Kepada pimpinan Bahwa saya mau resign Ternyata Di pengumuman akun Pendidik saya Saya mendapat panggilan Bahwa saya merupakan Salah satu peserta Dari program PPG itu sendiri Berarti saya waktu itu Masya Allah Alhamdulillah Saya nangis Saya Oh berarti ini memang Cewaban dari Allah Oke itu Itu satu Satu doa yang Allah langsung jawab Waktu itu Kemudian Meskipun kami sudah Menebat informasi Bahwa Saya merupakan Salah satu peserta Dari program itu Tapi kita belum tahu nih Kapan Gelombangnya Atau kita maksudnya Yang Program pendidikan Yang kapan nih Waktunya Kemudian saya Masih terus Mengikuti Tausianya Usah di Sumasur Yang katanya Dengan salawat Saya coba Praktekkan Saya beca Sebisanya Semanggu saya Seingat saya Pokoknya kapan Saya ingat Ayo wajah salawat Saya wajah salawat Dengan waktu itu Saya ada Di hati itu Selalu Membatin Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa ikut Program PPG ini Di Periode pertama Tahun ini Atau tahun depan Dan Alhamdulillahnya Saya lupa Mendawangkan Saya juga Apa namanya Baca salawat itu Kalau gak salah Belum yang Setiap hari Harus baca berapa Itu belum Pokoknya Hanya seingatnya Saya membaca salawat Kemudian Kemudian di awal Tahun 2021 Nah itu Saya ada Pengumuman lagi Bahwa Nama saya itu Masuk ke dalam Daftar Peserta Yang ikut Gelombang pertama Di Tahun itu Lagi-lagi Masya Allah Subhanallah Salah Allah Menjawab doa saya Dengan berkat Salawat Dan ini Saya yakin Yang adalah Berkat salawat Kemudian Berlanjut Alhamdulillah Saya bisa mengikuti Pembelajaran Nah Ini tahun 2020 Tahun 2021 Waktu itu Waktu COVID Jadi Program PPG Yang saya ikuti Itu Pelaksanaannya Adalah daring Nilai positifnya Kita hanya Di rumah saja Tidak perlu Pergi ke Meninggalkan keluarga Dan pergi jauh Begitu Kemudian itu Pelaksanaannya Semenjak bulan Maret Sampai dengan Romandong Tahun 2021 COVID itu Saya sedang Melakukan Program PPG Nah Ada keajaiban Salawat lagi Yang Mau saya Sampaikan juga Ke teman-teman Jadi Ketika COVID ini Kemudian Menjelang Ujian Dari program Yang saya ikuti Itu Kebetulan Suami Ikut terkena COVID Waktu itu Saya lupa Harinya hari apa Intinya adalah Begini Jadi Di siang Hari itu Seharusnya Saya Misalnya begini Harinya hari Jumat Maksimal Jam 24.00 Begitu Saya harus mengupload Hasil Pembelajaran Yang saya praktekkan Tetapi Di malam Jumatnya itu Waktu hujan Deras Itu Suami Tiba-tiba Sesak Nafas Karena Sebetulnya Sebelumnya Dia sudah Mengeluh Ada tanda-tanda COVID Begitu Tapi Kami tetap Di rumah Dengan menjaga Kesehatan Begitu ya Cuman Waktu itu Kami tidak memutuskan Untuk Mengkonsultasikan Ke Lembaga Kesehatan Begitu Karena ada beberapa Hal yang harus Kami selesaikan Di rumah Sampai pada Akhirnya Malam Berarti Waktu sahur Itu Antara jam Dua Waktu hujan Itu Suami Sesak Nafas Karena Kebetulan Di rumah Kan ada Oksigen Karena kita Budaya ikan Jadi ada Oksigen Itu sampai Yang pakai Sendiri Gak ada Gak ada Alat Gantung Selang Oksigen Itu gak ada Jadi Pakainya Oksigen Yang kita pakai Untuk Packing ikan Kemudian Sampai Siangnya Sampai paginya Kita pergi Ke beberapa Klinik Untuk Mencari Pertolongan Untuk Meminta Bantuan Sampai pada Akhirnya Dari Puskesmas Itu Kita Diberi Obat Dan Diperbolehkan Pulang Karena memang Tidak ada Gejala Yang berlebih Ketika Sampai Ke klinik Ternyata Itu sudah Hilang Begitu Itu Alhamdulillah Sekali Nah Jadi Sampai Sampai Pada Akhirnya Sampai Saya pulang Kemudian Sampai Sore Harusnya Saya mengedit Video Dan seterusnya Harus Mengupload File Video Dan seterusnya Jangan batas Waktu Pukul 24.00 Jumat Malam Ini Ternyata Yang saya Tadi Anggap Itu nanti Gampang kok Selesai Cepet Ternyata Tidak Sampai Dengan Isya Sampai Jam Sembilan Sembilan Yang Namanya Mengconvert Video Itu Belum Selesai Sampai Dengan Jam 12.00 Atau Jam 24.00 Yang Selawusnya Itu File Video Sudah Terupload Saya Belum Selesai Mengconvert Hasil editing Bayangkan Dan Kalau Sampai Itu Tidak Terupload Maka Ya Sudah Saya Tidak Lulus Itu Saya Sudah Pikirannya Kacau Sudah Ya Allah Ini Saya Sudah Jelas Dihun Karena Saya Bukan Bisa Membuat Video Yang Akhirnya Saya Mengupload File Yang Lain Kemudian Saya Hanya Bisa Nangis Bingung Saya Bukan Cerita Ke Suami Waktu Itu Saya Cuma Bisa Nangis Sendiri Bingung Tapi Ya Allah Apa Iya Betul Ini Sudah Berakhir Saya Jelas Tidak Bisa Lulus Sampai Kampung Saya WA Ke Admin Kampus Yang Saya Ikuti Dan Ternyata Jawaban Dari Admin Kampus Disitu Maaf Mbak Maaf Ibu Kami Tidak Bertanggung Jawab Tentang Ini Karena Ini Sudah Masuk Website Sistem Nasional Katanya Saya Tambah Down Lagi Ya Allah Sudah Tidak Ada Harapan Sepertinya Tapi Saya Kembali Lagi Saya Percaya Bahwa Keajaiban Itu Milik Allah Dan Ketika Allah Berkehendak Maka Itu Akan Terjadi Lagi Lagi Saya Ingan Keajaiban Salawat Dan Mulai Sejak Itu Sampai Pagi Saya Tidak Berhenti Membaca Salawat Saya Saya Berharap Ya Allah Mudah Mudah Ada Keajaiban Yang Bisa Membantu Saya Begitu Saja Terus Selain Keajaibannya Apa Saya Tau Saya Berharap Ada Keajaiban Nah Entah Kenapa Sekitar Jam Setengah Nama Sudah pagi Sudah Pajat Tiba-tiba Saya Ingin Membuka Website Yang Tadi Malam Untuk Upload File Yang Diupload Batas Maksimalnya Tadi Malam Dan Teman Apa Lagi-lagi Saya Percaya Bahwa Ini Adalah Kuasa Allah Dan Ini Merupakan Faidah Dari Keajaiban Salawan Jadi Website Yang Tadinya Sudah Tutup Di Pukul 0 0 Itu Kemudian Di Pagi Hari Yang Saya Buka Ini Itu Bisa Dibuka Lagi Dan Ada Tulisan Bahwa Apa Itu Saya Berenang Nangis Apok Ada Keterangan Bahwa Di Perbanjang Sampai Dengan Pukul 16 Nul Allah Waktu Itu Saya Nau Saya Sangat Bersyukur Sekarang Kepada Allah Sampai Masya Allah Alhamdulillah Ini Menurut Keajaiban Salawat Yang Allah Sekali Lagi Tujukan Kepada Saya Alhamdulillah Kemudian Saya Semangat Lagi Untuk Menyelesaikan Poses Editing Video Yang Seharusnya Saya Kirim Kemudian Sampai Dengan Sebelum Pukul 16 Nul Alhamdulillah Video Saya Sudah Ter-upload Dan Semua Syarat Untuk Mengikuti Ujian Dan Untuk Menyampai Kelulusan Itu Sudah Terkirim Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Sekali Lagi Bersyukur Dan Ini Dua Tiga Hal Yang Membuat Saya Semakin Yakin Dengan Keajeban Sampai Pada Akhirnya Kemudian Saya Ujian Lagi Ada Ujian Penentu Kelulusan Sampai Pengumuman Pun Itu Saya Masih Terus Mendawa Mohon Sala Ya Allah Saya Lulus Ini Lulus Di program TPG Ini Hanya Satu Kali Ujian Saja Tidak Perlu Mengulang Dan Sebagainya Karena Memang Ada Info Kalau Kita Terus Meminta Ya Allah Langsung Lulus Langsung Lulus Dan Alhamdulillah Berkasal Lawat Lagi Juga Tepat Di Hari Ulang Suami Saya Tanggal 4 Bulan November 2021 Alhamdulillah Saya Dinyatakan Lulus Melikuti Program TPG Dan Lagi Lagi Saya Juga Kersyukur Kepada Allah Ini Merupakan Salah Satu Kuasa Allah Dan Ini Juga Merupakan Salah Satu Kajiban Untuk Fadilah Dari Salawat Atas Muhammad Salam Jadi Itu Teman Teman Satu Dua Hal Yang Saya Ceritakan Disini Saya Tidak Berbaksud Ria Saya Hanya Berbaksud Berbagi Pada Teman Semuanya Bahwa Amalan Salawat Ini Gampang Sekali Mudah Sekali Tidak Memberatkan Sama Sekali Dan Itu Efeknya Sudah Sangat Banyak Orang Yang Merasakan Salah Satunya Dalah Saya Tadi Yang Seperti Saya Ceritakan Dan Barangkali Teman-teman Yang Menyaksikan Video Saya Kali Ini Sudah Mempraktikan Atau Barangkali Sudah Menyak Salawat Setelah Setelah Teman-teman Melihat 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 Teman-teman Bisa Lihat Video Yang Lain Dari Tau Siap Para Ustadz Atau Banyak Sekali Konten Kreator Yang Sudah Menyampaikan Mengenai Kajiban Salawat Ini Mudah-mudahan Semakin Memantapkan Teman-teman Untuk Merutinkan Mendawangkan Salawat Dan Melibatkan Salawat Meribatkan Allah Dalam Setiap Urusan Kita Mudah-mudahan Allah Mempermudah Urusan Kita Semuanya Jika Video Saya Kali Ini Ada Manfaat Alhamdulillah Bisa Dishare Ke Teman-teman Yang Lain Jika Belum Atau Perlu Kritik Saran Yang Mau Kalian Sampaikan Boleh Sampaikan Di Kolom Komentar Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Semoga Kita Bertemu Lagi Dalam Sehat Dan Lebih Bahagia Terima Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima